Ini namanya pangsian generator ya Ini pangsian generator, ini oscilloscope Pangsian generator fungsinya adalah sebagai kebangkit sinyal ya Nah, disini bentuknya ada macam-macam sinyalnya ya Ada ini kalau saya ini sinus ya Kalau ini square, ini square, kelompok kotak Nanti keluarnya ini dia, yang kuning ini ya Kemudian CMO dan segala macam Tapi pada pukulan ini kita pakai yang sinus Nah, untuk mengubah bentuk gelombang Boleh dengan menekan ini atau dengan memutar ini ya Ya, oke Kita pakai sinus Kemudian misalnya kita ingin mengukur sinyal 1 kHz Ya, maka benar-benar sinus Frequency-nya 1 kHz Kita tekan F1 ini Flex, ini ada F1 kan Tekan Ya Nah, disini ada satuannya kHz Ya Nah, untuk mengubah ini boleh dengan cara menekan ini aja Tombol ini Nah, ini jadi mega Hz Mega Hz Jadi micro Hz Ini jadi mili Hz Ini Hz Ini Hz Kemudian Ini KHz Yang berubah disini ya Titik ini akan berubah tempatnya Ya Kalau mega dia akan geser ke depan Terus ribunya Kemudian ini yang mikro Ini disini dia titiknya Ini mili disini Hz disini Ini titik atau komanya Yang ini di belakang koma berarti ya Kalau Hz berarti disini satuannya Satu Ini puluhannya ratusan Ini ribuannya Tapi kalau kita geser kilo Hz Maka titiknya jadi disini Ya Ini satu kuliah disini Nah, kita pingin satu kilo Hz Caranya gusor ini Yang kursor ini digeser Ya Nah, ini ada di posisi satuan kilo Hz Di posisi kilo Hz Tapi ini di posisi satuan Kita geser nih Nah, nilainya dicara dengan memutar kiri kanan Ya Ini 1,00 kilo Hz Atau 1 kilo Hz Bentuknya sinus Tegangannya atau amplitude Kita lihat disini nih Ya Tekan amplitude AMPL Amplitude F2 Sorry Sudah pindah kan Disini satuan cuma volt Nah Kalau menyelesaikan dengan job Itu diminta adalah 100 mili volt Tapi kita akan coba Ini menggunakan 1 volt Ini 1 volt 1 volt Kalau dia minta 200 mili Berarti 0,2 Ini di nolkan Kamu geser Ini jadi 0,2 Ya 0,2 volt sama dengan 200 mili Ya Nah Kita coba ini Bawa ke Untuk percobaan aja Ini 1 volt Sudah 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 tetap 50% Ini biarkan Ya Kemudian kita Kita boleh hubungkan ini Kita pakai percobaan langsung aja Untuk seroskop Nanti saya ajakkan kalibrasinya Kita langsung aja ke sini Cek Bener gak nilai itu sekian Bener gak nilai itu sekian Nah Disini ada pilihan Ketika kita tekan cek Sargen ini ada kalibrasi ya Seperti ini Satu Terima kasih telah menonton